Ternak Linci Lalu, Solihin yang akrab di Sapa Om Lihin Kumis saat ini memiliki 7 ekor kelinci pedaging dengan jenis rek atau yang dikenal dengan bulu karpet dan endset white. Kelinci jenis rek ini selain bisa dimanfaatkan dagingnya, juga bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan karena bulu halusnya. Om Lihin Kumis memberi pakan kelinci pedaging ini dengan pelet. Pelet ini dipilih karena pemenuhan nutrisinya lebih lengkap dan mudah dicerna. Satu kelinci bisa menghabiskan sekitar 1,5 ons pelet setiap harinya. Pelet ini diperolehnya dari komunitas kelinci di Kebumen. Menurut Om Lihin Kumis, kebersihan kandang kelinci juga perlu diperhatikan supaya kelinci sehat. Menurutnya, memelihara kelinci juga harus sabar dan telaten karena kelinci juga bisa mengalami stres apabila kandang tidak bersih dan pakan yang terkontaminasi. Selain itu juga waktu pemberian pakan juga harus diperhatikan. Terkadang Om Lihin Kumis ini juga memberi pakan rumput untuk ternak kelinci-nya. Satu induk kelinci ini bisa menghasilkan 7 ekor anakan kelinci. Om Lihin Kumis menjual kelinci usia sapihan 30 sampai dengan 36 hari dengan harga sekitar Rp80.000 per ekornya dan Rp150.000 untuk sepasang. Klinci tidak hanya bisa dimanfaatkan dagingnya saja, tetapi kotoran dan urinnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dan pesticida organik untuk menambah kesumburan tanaman dan meminimalisir hama tikus. Dari Desa Kaliputih, Kecamatan Kutowi, Nangun, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!